Pemirsa kita masuk ke informasi pertama di mana ketersediaan minyak goreng subsidi khususnya di Prabu Muli mulai sulit diperoleh oleh warga. Dengan kondisi tersebut, tim Satgas Pangan Prabu Muli melakukan pengawasan terkait ketersediaan minyak goreng subsidi. Setelah melakukan monitoring harga dan stok sembako di pasar tradisional modern beberapa hari lalu, didapati bahwa minyak goreng jenis subsidi mulai mengalami kelangkahan. Oleh karenanya, dalam waktu dekat kepolisian dan pemerintah kota Prabu Muli akan mengagendakan rapat bersama dan juga membentuk Satgas Pangan untuk menjamin ketersediaan sembako khususnya minyak goreng subsidi. Hasil monitoring kemarin, dari beberapa warung atau toko yang kita kunjungi memang sebagian tidak ada. Alasannya sudah habis, terjual dan sebagainya, sehingga mungkin nanti akan diagendakan rapat untuk hal tersebut untuk menjamin ketersediaan. Satgas Pangan ya? Satgas Pangan. Kalau distributor-distributor kita mazia atau kita sitak? Sudah pernah, beberapa kali bersama Disperinda. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Prabu Muli, Elman, saat ini harga sembako seperti beras dan juga telur masih stabil. Lain halnya dengan minyak goreng yang stoknya mulai berkurang. Dari sejumlah harga sembako yang dipantai, Harga ikan di Kota Prabu Muli paling murah dibandingkan di daerah lain.